Setelah 4 bulan berlalu pemirsa kasus kematian santri di Pondok Pesantren Harudatul Mujawidin, Kabupaten Tebo Jambi akhirnya terkuak. Polisi menangkap dua pelaku penganiayaan yang tak lain adalah senior korban. Polisi mengaku lambannya pengungkapan kasus karena pelaku dan saksi merupakan anak di bawah umur. Misteri kematian Ainul Harahap, Santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Rimbo Pujang, Kabupaten Jambi akhirnya terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama 4 bulan. Pembunuhan pada 14 November 2023 itu melibatkan dua orang pelaku yang merupakan kakak kelas korban. Masing-masing berinisial A 15 tahun dan R 14 tahun. Empat bulan berlalu, kasus ini terungkap. Polisi mengakui lambannya pengungkapan kasus karena pelaku dan para saksi merupakan anak di bawah umur. Penuh hati-hati dan kekintian dalam proses penyelidikan serta penyelidikan yang kita lakukan. Kita harus menghormati hak-hak anak dan kita harus jangka hak-hak anak. Sekalipun mereka berada di pandangan hukum dan dalam prosesnya nanti kita terbukti menjadi anak yang berkontek dengan hukum. Ini harus saya kisah-kisah yang sudah dikatakan sekalian ya. Karena banyak yang sudah disaksi yang kita periksa adalah anak-anak yang pasti di bawah umur yang kita harus jaga. Sebelumnya warga Tebo Jambi digegerkan dengan tewasnya seorang santri di rooftop lantai 3, asrama santri pondok pesantren. Mulanya korban diinformasikan meninggal karena tersengat arus listrik pada selasa 14 November 2023. Orang tua korban yang menaruh curiga atas kematian anaknya memilih membuat laporan polisi. Dan atas persetujuan orang tua, pada 20 November 2023, makam Ainul dibongkar polisi untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Menurut orang tua korban, kematian anaknya sangat tidak masuk akal karena di sekejur tubuh putranya terdapat sejumlah luka tak wajar. Ironisnya, orang tua korban juga tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak pesantren perihal jika anaknya meninggal. Dan pada tanggal 6 Desember 2023, hasil otopsi keluar dan hasilnya berbeda dengan keterangan dokter di klinik saat mengeluarkan keterangan kematian korban. Kasus ini sempat viral di media sosial, di mana kedua orang tua meminta keadilan agar kasus tewas anaknya cepat diungkap. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!